Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSA termasuk pelaku e-commerce memiliki kewajiban untuk menyampaikan data atau informasi kepada Badan Pusat Statistik mulai awal tahun 2024. BPS memastikan data PMSA menjadi urgensi karena menjadi salah satu pendorong ekonomi nasional. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSA termasuk pelaku e-commerce memiliki kewajiban untuk menyampaikan data atau informasi kepada Badan Pusat Statistik mulai awal 2024. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan BPS No. 4 Tahun 2023 tentang penyampaian dan pengelolaan data dan atau informasi perdagangan melalui sistem elektronik. Nantinya penyelenggara PMSA wajib memberikan data dan atau informasi kepada BPS setiap tiga bulan sekali atau per kuarta. Data yang wajib disampaikan penyelenggara PMSA meliputi keterangan umum perusahaan, tenaga kerja, pendapatan dan pengeluaran, kategori produk, kategori wilayah, transaksi, metode pembayaran serta jumlah penjual dan pembeli. Data tersebut mulai dari tenaga kerja hingga transaksi. BPS memastikan data PMSA menjadi argensi karena menjadi salah satu pendorong ekonomi. Tercatat pada 2022, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai 77 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 22 persen dari tahun sebelumnya. Sementara pada 2025, nilai tersebut diprediksi meningkat dua kali lipat menjadi 130 miliar dolar dan akan naik mencapai 360 miliar dolar pada 2030 mendata. Nantinya bila penyelenggara PMSA tidak melakukan kewajiban, pemerintah dalam hal ini kementerian perdagangan akan memberikan sanksi secara bertahap mulai dari tertulis hingga pemblokira. Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!